Pernikahan Lesti dan Rizki Bilar membuat sosok Rizki D.A. ikut disorot publik. Pasalnya Rizki D.A. adalah mantan kekasih Lesti Kejora dan sudah menikah dengan Nadia Mustika Rahayu. Rizki D.A. menikah lebih dulu dan Lesti Kejora hadir di acara tersebut. Namun saat Lesti Kejora dan Rizki Bilar menggelar akad menikah pada Kamis 19 Agustus 2021, Rizki D.A. tak terima undangan. Meski begitu postingan Rizki D.A. di media sosial kini menjadi sorotan. Pada Rabu 18 Agustus 2021, Rizki D.A. malah mengunggah postingan tak biasa. Rizki D.A. memposting foto bersama beberapa pria lain termasuk Rido D.A. saudara kembarnya. Gadanan Rizki D.A. tampak aneh. Teman dan saudara serta Rizki D.A. pakai daster dan riasan koca. Tampaknya itu dilakukan saat merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2021 lalu. Dalam keterangan postingannya, Rizki D.A. menuliskan gemoikan geng papa muda ini tulisnya pada Instagram pribadinya. Postingan itu pun ramai komentar dari para warganet. Sementara itu hari ini Lesti Kejora telah resmi menjadi istri dari Rizki Bilar. Lesti Kejora dan Rizki Bilar melangsungkan akad nikah di Hotel Interkonsinental Pondok Indah, kawasan Jakarta Selatan. Upacara akad dengan nuansa adat Sunda tersebut ditayangkan di Indosiar dengan program Takdir Cinta Leslan. Di kelaran akadnya kali ini Rizki Bilar memberikan mahar sebanyak 72.300 USD kepada Lesti Kejora atau sekitar 1 miliar rupiah.